Indonesia akan kembali kepada kerajaan Tapi maknanya bukan Indonesia kembali menganut sistem monarki Tapi Indonesia akan muncul raja-raja kecil Yaitu pemimpin-pemimpin daerah Pemimpin-pemimpin daerah ini nantinya akan membuat perubahan-perubahan Di daerahnya masing-masing Revolusi akan terjadi di daerah-daerah Perubahan-perubahan secara radikal akan terjadi di daerah-daerah Pemimpin daerah ke depan adalah raja-raja Mereka bukan berasal dari kalangan bangsawan Bukan berasal dari keturunan anak-anak pejabat atau ningrat Tapi mereka berasal dari orang-orang biasa Berasal dari masyarakat menengah ke bawah Anak petani, anak buruh Dan anak-anak dari pedagang-pedagang kecil Mereka muncul dari tengah-tengah rakyat Dan memperjuangkan nasib rakyat Dulu Bung Karno awal-awal disebut sebagai Soekarno Soekarno memiliki makna Soekarnegara Yaitu negara yang memiliki kesulitan Karena dijajah oleh kolonial Karena dijajah oleh imperialisme Makanya diberi nama Soekarno Karena kondisi negara sedang Soekarno Kemudian berubah menjadi Bung Karno Yaitu pemimpinan eksekutor Pemimpinan membuat perubahan secara radikal Perubahan secara radikal itu disebut dengan revolusi Disitulah makna dari kata Bung Karno Nanti tahun 2024 akan muncul Pak Karno Pak Karno adalah pakarnya negara Dia adalah orang yang memiliki kualitas berpikir Memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa Baik di dalam politik dalam negeri dan juga internasional Ia memiliki jaringan yang luas Ia memiliki pemahaman politik dalam negeri dan politik luar negeri Ia juga memiliki strategi ekonomi politik Sehingga mampu mengembalikan Indonesia jaya secara ekonomi Mampu membuat perbaikan kembali dari krisis yang selama ini kita rasakan Karena COVID-19 Maka dari itu pemimpin ke depan adalah pemimpin yang pakar Dan pakarnya adalah yang mampu memperbaiki ekonomi Indonesia menjadi lebih baik Pemimpin pakar ini Atau yang disebut Pak Karno ini Didampingi oleh seorang pemuda berjanggut Pemuda berjanggut ini maknanya bukan pemuda memakai jenggot Tetapi adalah seorang pemuda yang pemikirannya tua Wujudnya anak muda tapi ilmunya tua Pemikirannya tua dan mewarisi nilai-nilai keluhuran para leluhur-leluhur tanah Jawa dan Nusantara Ialah yang nanti akan mendampingi atau membimbing secara spiritual Dan juga memberikan masukan secara pemikiran kepada pak Karno ini Dan nantinya dengan nasihat-nasihat dari pemuda berjanggut ini Indonesia akan mengalami perubahan yang sangat tepat Perubahan ke arah yang baik menuju Indonesia mercusuar dunia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton